Hai semuanya, halo nama saya Randa Hidayat Di video ini kita akan tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan persebaran flora dan fauna di dunia Oke, check it out videonya Nah, halo semuanya Pada pertemuan kali ini, kita akan bicara tentang flora dan fauna Nah, pada pertemuan kali ini khususnya kita hanya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi flora dan fauna di dunia Seperti apa ya persebaran mereka dan apa yang mempengaruhi flora dan fauna di dunia ini itu berbeda-beda, ya nggak sih? Nah, sebelum itu ada beberapa gambar nih yang ingin serkasih lihat kepada kalian semua Ayo kita lihat ya bersama ya Ini gambar apa nih coba? Ini bukan burung yang lagi bertengkar ya? Bukan, ini maksudnya ini adalah burung Ya, ini termasuk apa nih? Flora atau fauna? Mana suaranya? Oh nggak denger? Oh iyalah ya, ini video ya Oke, berarti ini adalah fauna Karena ini termasuk hewan ya Next Ini apa coba? Bunga apa ini? Bunga bangkai? Oh bunga bangkai Iya sih ya Tapi nama asli, nama lainnya itu bunga rafflesia Dan ini termasuk ke unsur flora Nah ini nih, banyak sekali perdebatan Ini apa ya cobanya? Ini apa sih namanya? Ini adalah terumbu Terumbu karang yang ada di lautan Nah ini termasuk flora atau fauna? Pasti banyak yang bilang ini adalah flora Karena kayak gini bentuknya ya Kayak tanaman atau tumbuhan Tapi sejatinya Terumbu karang itu adalah binatang atau hewan Dan dia termasuk kategori fauna Bukan flora ya Nanti kita jelaskan lebih lanjut Mengapa terumbu karang itu dinobatkan sebagai fauna Atau kelas animal kingdoms Oke lanjut lagi ke pembahasan kita Sebelum itu kita mau tanya ini dulu Perhatikan dulu abang-abang Eh abang-abang Perhatikan ini Apa sih ini namanya? Mang Manggrove ya Untuk kalian yang belum pernah pergi ke pantai mangrove Coba dilihat Itu keren banget loh Bisa mempelajari fenomena yang satu ini Nah nama lain dari mangrove itu adalah hutan bakau Dan hidupnya di rawa-rawa dikat pantai Dan sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut ya Dan biasanya hidup di iklim tropis Seperti Indonesia banyak sekali mangrove Dan manfaatnya apa? Manfaat mangrove ini atau hutan bakau itu adalah menjaga pantai dari abrasi Abrasi atau pengikisan oleh gelombang laut Keberadaannya sangat penting untuk biota-biota yang ada di pantai Sebagai habitat ya Sebagai habitat ya bagi barabiota Laut Oke selanjutnya kita masuk ke bahasannya ya sebenarnya Ini inti dari pembicaraan kita yang ngawur kidul tadi Jadi yang kita ingin Yang ingin kita bahas disini pada pertemuan kita Yang pertama di bab dua ini Adalah faktor yang mempengaruhi flora dan fauna Ada dua nih Abiotik Dan biotik Abiotiknya kalau misalnya di buku pegangan kalian itu Nama lainnya adalah yang fisik ya Sedangkan yang abiotik itu non fisiknya Nah yang abiotik ini apa? Yang benda-benda yang gak hidup gitu Nah disini kita akan membahas tiga hal Yang pertama adalah iklimnya Terbagi lagi menjadi suhu, kelembaban, angin, dan curah hujan Ada yang kedua tanah Terus relief permukaan bumi atau bentuk ya Bentuk permukaan bumi itu Lalu yang kedua biotik atau non fisiknya Kita akan membahas hewan, tumbuhan, dan manusia Sebagai faktor yang mempengaruhi flora dan fauna Yang pertama Di bagian iklim Kita masuk ke sub-babnya Sub-bab lagi Bagian dari iklim yang pertama adalah suhu Suhu ini temperatur Adalah temperatur yang dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari Wilayah katulistiwa yang disinari matahari sepanjang tahun Menjadi penyebab bervariasinya flora di wilayah tersebut Gitu ya Jadi kalau misalnya di Indonesia ini Sinar matahari kan sepanjang tahun Sehingga menyebabkan variasi dari flora tersebut Flora yang ada di Indonesia Nah misalnya nih kita ambil katus Katus itu kan biasanya hidup di padang pasir ya Padang pasir yang siang harinya Suhunya sangat panas Ekstrim banget panasnya Dan malam harinya tuh dingin banget gitu Ini perbedaannya jauh sekali Tapi dia biasa hidup Di daerah yang sangat panas tersebut Dan jarang turun hujan Nah karakteristik dari kaktus itu sendiri pun bisa beradaptasi dengan Suhu yang tinggi itu Dan curah hujan yang minim di daerah padang pasir Oke itu salah satu contohnya Jenis floranya Dan selanjutnya masih bicara tentang iklim Yaitu kelembaban Kelembapan ya Apa sih itu kelembapan? Yaitu jumlah uap air Uap air ya yang dikandung udara Semakin lembab Jenis tanaman semakin bervariasi Semakin kering Semakin sedikit jenis tanamannya Contoh Pada gambar ini adalah Hutan hujan tropis yang ada di Indonesia Balik lagi ke Mungkin kalian pernah melihat Dokumentari tentang hutan hujan tropis di Indonesia Dan disana mungkin kalian bisa lihat Wow banyak sekali jenis floranya Yang ada di hutan hujan tropis di Indonesia tersebut Hal itu salah satunya dipengaruhi oleh Kelembaban yang ada di hutan tersebut Next Masih iklim lagi Yaitu angin Angin ini adalah alat transportasi Untuk memindahkan uap air Dari suatu tempat ke tempat lain Mungkin kita bisa pernah flashback lagi Pada pelajaran kita kelas 1 Masalah hidrosfer atau siklus hujan Siklus air ya maksudnya Siklus air Nah disana kita tahu Kalau angin itu membawa uap air Ya hasil transpirasi dan evaporasi Itu pergi ke daratan Dan saat uap air ini Titikan titik-titik uap air ini Sudah mencapai jenuhnya Turunlah hujan Seperti itu Mungkin bisa flashback lagi Dengan pelajaran kita di hidrosfer kelas 1 Nah Selain itu Angin juga membantu penyebaran tumbuhan Gitu Jadi serbuk-serbuk ini Benang sari putik semuanya itu Disebar gitu loh Jadi itu membantu Sebagai penyebaran tumbuhan juga Nah jadi ini gabung ya Ini ada angin Terus selanjutnya Yang keempat itu adalah Curah hujannya Curah hujan Hujan merupakan salah satu sumber Utama ketersediaan air Bagi tanaman dan hewan Ya jadi penting banget Curah hujan ini Seperti kita tahu tadi Kalau misalnya contohnya adalah Katus Itu minim sekali Juga minim ya Di padang pasir itu Tumbuhan yang bisa hidup di sana Hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu Yang bisa beradaptasi Dengan curah hujan yang minim Di padang pasir Lain halnya dengan hutan Hujan tropis yang ada di Indonesia Curah hujannya sangat tinggi Sehingga keterbutuhan-tumbuhan Keterbutuhan Kebutuhan akan Ketersediaan air itu Tercukupi Sehingga tanamannya Bervariasi Hewannya juga dong Karena Tanaman atau tumbuhan ini Menjadi tempat Atau sumber makanan Bagi mereka Dan habitat Untuk mereka Oke Next Setelah iklim Kita bakalan Membahas tentang tanah Nah Ini dia Tanah Tanah ini memiliki Memiliki fungsi Dan Mempengaruhi Persebaran flora dan fauna Sangat besar pengaruhnya Tanah ini Dan Berapa hal Yang harus diketahui Tentang Tanah Bagian apa aja Dari tanah Yang mempengaruhinya Yang pertama itu Tekstur tanahnya Struktur tanah Kadar udara Dalam air Dalam air Kadar udara Dalam tanah Kadar airnya Suhu tanahnya Kadar kimiawi pH tanah Dan unsur-unsur biologi Atau Nutrien Nutrisi Yang ada Di tanah tersebut Itu sangat penting Karena bagian-bagian ini Setiap bagian ini Menentukan Apakah tanah tersebut Bisa ditumbuhi Oleh tanaman Tanaman tertentu Contoh saja Kita ambil Yaitu pH tanah Kalau pH tanahnya Semakin Asam Biasanya Biasanya Yang tumbuh Di sana Itu Kelapa sawit Dan Semakin Tinggi Unsur-unsur biologi Dalam tanah Atau Kadar Nutrisinya Itu akan Semakin subur Tanah tersebut Oke Sehingga Banyak ditumbuhi Oleh tumbuh-tumbuhan Bervariasi Jadinya Floranya Next Kita lanjut Ke Relief Permukaan Bumi Relief Muka Bumi Jadi Apakah Pergunungan Dataran rendah Dataran tinggi Itu menentukan Menentukan Sekali Karena Semuanya Saling Keterkaitan Contohnya Di sini Di buku Pegangan Kalian Di sana Terdapat Di belahan Bumi Utara Lereng Yang menghadap Utara Lebih lembab Daripada Lereng Yang menghadap Selatan Relief Mempengaruhi Pergerakan Angin Yang akan Membawa Hujan Relief Bumi Ini Mempengaruhi Kelembapan Juga Mempengaruhi Pergerakan Angin Dan Juga Mempengaruhi Suhu Jika Kita Balik Lagi Ke Pelajaran Kelas 1 Lagi Yaitu Atmosfer Pada Kita kan Berada Di Ini ya Di Di Apa nama Di Lapisan Troposfer 0 Kilometer Sampai Dengan 18 Kilometer Di atas Permukaan Laut Itu Troposfer Di Troposfer Ini Hukumnya Adalah Semakin Kita Naik 100 Meter Maka Suhu Suhu Akan Turun 0,5 Derajat Celcius Dan Itu Artinya Semakin Kita Naik Ke Atas Semakin Tinggi Semakin Menurun Suhu Sehingga Di Daerah Perbukitan Daerah Perbukitan Perbukitan Atau Dataran Tinggi Penggunaan Lahan Mereka Itu Digunakan Untuk Pertanian Atau Perkebunan Perkebunan Yang Dimana Tumbuh-tumbuhan Itu Adalah Yang Bisa Beradaptasi Dengan Yang Hanya Hidup Di Daerah Suhunya Rendah Seperti Kebun Teh Kok Kebun Teh Seperti Teh Jadinya Banyak Kebun Teh Terus Ada Sayur-sayur Yang Bisa Hidup Di Suhu Rendah Seperti Itu Contohnya Next Faktor Non-fisik Biotik Kita Ambil Nah Disini Kita Ambil Tumbuhan Yang Pertama Tumbuhan Itu Floranya Tumbuhan Itu Floranya Dan Jadi Kalau misalnya Dilihat Lagi Di Buku Pegangannya Disana Sudah Terdapat Bahwa Tumbuhan Berdasarkan Kebutuhan Air Jadi Ada Jenis Tumbuhan Berdasarkan Kebutuhan Air Yang Pertama Itu Sero Atau Kering Higro Itu Basah Meso Sedang Jadi Tumbuhan Yang Hidup Di Habitat Kering Disebut Serofit Terus Yang Basah Hidrofit Dan Mesofit Yang Bagian Yang Sedang Kita Bisa Lihat Disana Nah Disini Binatang Juga Mempengaruhi Persebarannya Juga Karena Masing-masing Mempengaruhi Juga Mempengaruhi Seperti Binatang Ini Akan Mempengaruhi Persebaran Tumbuhan Tumbuhan Juga Mempengaruhi Persebaran Binatang Nah Pada Faktor Fisik Ini Sebenarnya Yang Paling Yang Paling Penting Itu Yang Paling Besar Pengaruhnya Adalah Manusia Kita Karena Ini Faktor Terpenting Persebaran Flora Dan Fauna Karena Manusia Itu Bisa Mengubah Seluruh Pertumbuhan Melalui Penebangan Pengairan Pemupukan Penanaman Kembali Jadi Manusia Itu Bisa Mengubah Hutan Menjadi Pertanian Menjadi Industri Menjadi Pemukiman Wow Super power Sekali Ya Manusia Ini Karena Semuanya Bisa Keberadaan Manusia Menentukan Sekarang Menentukan Persebaran Tumbuhan Dan Hewan Ya Kita Bisa Nggak Akan Lebih Detail Di video Ini Jadi Tugas Kalian Untuk Mencari Referensi Lain Untuk Memahaminya Oke Next Disini Adalah Biosfer Jadi Kalau Misalnya Disini Biosfer Biosfer Itu Sistem Kehidupan Paling Besar Terdiri Dari Gabungan Ekosistem Di Bumi Dan Biosicle Itu Pecahan Dari Biosfer Ini Oke Pecahan Dari Biosfer Ini Namanya Biosicle Biosicle Ini Entah Itu Di Kawasan Air Asin Air Tawarnya Ekosistem Terus Ekosistem Daratan Terus Baru Biocourse Itu Misalnya Di Daratan Di Daratan Ada Hutan Sabana Padang Rumput Dan Gurun Kita Bakalan Lebih Mengenal Lagi Hutan Sabana Padang Rumput Gurun Pada Pertemuan Selanjutnya Jadi Untuk Saat Ini Kita Hanya Akan Belajar Tentang Faktor Apa Aja Yang Mempengaruhi Persebaran Flora Dan Fauna Di Bumi Ini Oke Sekian Pertemuan Kali Ini Terima Kasih Gimana Udah Tahu Ya Faktor Faktor Apa Saja Mempengaruhi Flora Dan Fauna Itu Berbeda Di Seluruh Dunia Nah Sekian Video Kita Kali Ini Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye